halo guys hai assalamualaikum sahabat berkebun di video kali ini aku akan berbagi tips gimana caranya memulai berkebun dari nol untuk yang punya lahan baikpun yang gak punya lahan alias lahannya terbatas jadi kalau di rumah sahabat berkebun baru mau mulai berkebun yang pertama harus diperhatikan adalah membaca sinar matahari kebetulan disini lagi mendung jadi aku gak bisa kasih contoh tapi kurang lebihnya kayak gini jadi kalau pagi hari siang hari dari pagi sampai siang itu kita baca sinar mataharinya itu masuk ke area yang mana kalau aku karena kebetulan di atas ini memang niatnya untuk berkebun jadi memang daerah yang sini itu udah pasti kena sinar matahari kecuali daerah yang ada atapnya ini bawahnya gak kena sinar matahari jadi otomatis yang gak kena sinar matahari gak bisa kita tanamin sayuran ya karena kalau tanaman sayuran atau edible plant itu wajib ada sinar matahari jadi ini kita bisa tata media tanam di daerah yang kena sinar matahari ini masih luas nih nanti bisa dicicil lagi potnya kita tambahin lalu yang kedua setelah kita udah membaca sinar matahari kita tahu spot mana yang kena sinar matahari kita tinggal siapin media tanam nah disini aku pakai planter bag pakai planter bag dan pakai pot-pot sisaan aja ya nah untuk media tanamnya aku udah sering bikin videonya ya bisa dicek nanti ini tuh campuran antara daun bambu sekam terus ada kotoran hewannya yang udah di fermentasi ini dan tanah kompos tapi kalau pemula terus bingung ah nyampur-nyampur langsung aja beli media tanam instan terus ditambahin pupuk itu gak apa-apa banget ya lebih simple ini untuk yang sebelah sini nanti rencananya mau aku banyakin lagi potnya ini untuk menanam sayur ya terakhir nih step ketiga kalau kita baru mau mulai nanam ketika udah siap media tanamnya kita tentuin jenis tanaman yang mau kita tanam baiknya kalau untuk pemula itu pilih tanaman-tanaman yang mudah dulu ya disini aku punya semayan ini ada bunga matahari bunga matahari ini umurnya 5 hari dari tanam biji bunga matahari ini cocok banget untuk pemula karena dia gampang tumbuhnya dan suka sinar matahari jadi bisa dicoba untuk pemula untuk jenis-jenis tanaman yang cocok untuk pemula lainnya ada sawi kemudian ada kangkung lalu kemudian ada juga aneka sayuran seperti pokcoy yang keluarga-keluarga sawi itu mudah buat yang udah pengalaman bisa coba yang agak menantang ya seperti cabai tomat gitu ini aku lagi tanam labu ini usianya sekitar 6 hari dari semai tapi buat yang males nih misalnya kerja kantoran gak punya banyak waktu bisa pilih sayuran yang perennial yang gak perlu ditanam dari biji contohnya kayak kemangi itu bisa stek atau beli benihnya kemudian daun bawang bisa regrow dari batangnya atau bisa juga kucai kayak gini ya kucai yang butuh bibit kucai bisa juga langsung ke instagramnya kebun una ya aku jual itu per polybagnya kayak gini harganya 35 ribu iya tuh ini gak perlu ribet tinggal tanam kalau panen tinggal dipotong seterusnya nanti dia akan tumbuh lagi gitu atau kalau sahabat mau nyoba bisa juga nanam bawang merah bawang merah ditancapin kayak gini nanti dia akan tumbuhkan daunnya nah ini daunnya bisa kita panen juga untuk masak gitu jadi untuk pemilihan jenis tanaman yang mau kita tanam itu disesuaikan aja ya searching-searching dulu di google kira-kira cocok atau enggak dengan suaranya balapan sama suaranya ini nih halo bilang halo jadi untuk pemilihan tanaman disesuaikan dengan suhu dan keadaan di rumah ini aku lagi semai tomat karena di daerah rumahku ini suhunya cocok banget untuk tanaman tomat tapi di rumah sahabat belum tentu cukup deh nanti kebanyakan air di rumah sahabat belum tentu cocok untuk tanam tomat gitu ya jadi disesuaikan aja jenisnya dengan keadaan dan suhu masing-masing di rumah itu penting banget jadi jangan ikutin ego ya tapi kita sesuaikan nih dengan keadaan nah tiga tips tadi kalau kita aplikasikan di rumah pasti akan berhasil ngebunnya gak pake drama gak pake kesusahan mama ya nih aku juga baru mulai jadi belum ada yang bisa di update panen apa belum ada nanti akan aku update videonya di selanjutnya untuk yang males nanam sayur bisa juga nyoba tanam ini anggur ini aku juga baru tanam ya ini anggur import jenisnya ninel ini juga bisa jadi pilihan jadi buat yang mau nanam buah-buahan bisa juga tanam anggur tanam mulberry atau tanam buah-buahan seperti jeruk cuma kalau untuk tanam buah-buahan potnya jangan pake yang kecil ya bunda pake pot minimal itu ukuran 50 liter kayak gini karena dia kan butuh banyak nutrisi dan akarnya terus berkembang bertahun-tahun ya jadi jangan pake pot yang terlalu kecil halo ya ini juga aku spill sedikit kalau untuk air di atas ini aku pake air hujan ya tuh jadi setiap hujan ini ember-ember selalu terisi air yang turun dari genteng tuh jadi aku posisiinnya pas dilekukan ini jadi kalau hujan dia pasti airnya keisi ya nih aku juga sampe punya cadangannya nih ada dua ember dan satu ini full ini isinya air hujan jadi selain hemat energi hemat tenaga juga jadi gak usah angkat-angkat air dari bawah dan ini juga bisa jadi apa ya alternatif loh untuk berkebun yang ramah lingkungan oke terima kasih udah nonton video kali ini bagi yang baru mau mulai berkebun ayo dimulai yuk kita mulai bareng-bareng nanti kita update perkembangannya sama-sama ya terima kasih sudah menonton happy gardening wassalamualaikum selamat menikmati terima kasih terima kasih